Kita harus banyak belajar dan yang paling penting jangan membatasi. Kita bisa jadi apapun yang kita mau, asalkan kita punya tekad, kita punya kemauan, punya kerja keras, dan punya etitude yang baik. Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini sudah ada di sebelah saya, Aip Saipudin. Iya, ya. Former champion di kelas Feederweight One Pride MMA hari ini hadir dan kita akan melakukan One Pride MMA podcast. Akan membahas segala macam tentang cerita yang sangat menarik dibalik Aip Saipudin. Gimana Aip, perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar dan lucunya ini tuh kali pertama saya naik kereta ya. Jadi, wow. Naik kereta, baru kali ini ya? Baru kali ini, Bang. Segitulah, kan Bandung, Jakarta bisa naik kereta tuh? Saya, karena kereta tuh nggak tiap jam ada, jadi lebih sering pakai tepel. Oh, gitu. Pasti sehat ya di sini ya? Alhamdulillah. Kelihatan sudah cukup bugar, mukanya segar. Segar. Nah, bisa ceritain nggak waktu Aip itu pertama kali masuk ke One Pride dulunya, kan Aip bukan berprofesi sebagai fighter ya? Aip itu sampai akhirnya bisa masuk, suka duka ceritanya. Itu bagaimana tuh, Pak? Ya. Saya awalnya bukan dari background seorang atlet gitu ya. Yang mana mungkin kalau para pesaing-pesaing saya di One Pride tuh mereka udah mateng dengan pengalaman amatirnya. Ya, ya. Entah itu dari background boxing, wushu, jiu-jitsu, atau apapun gitu. Dia udah lumayan mateng di sana. Nah, kalau saya sendiri justru berangkat dari orang yang cuma sekedar penghobi. Oh, hobi ya. Ya, penghobi aja. Karena awalnya tuh saya dulu kerja, bang. Kerja pro di toko besi. Nah, kerja di toko besi. Terus ikutan taekwondo, tapi taekwondo juga nggak rutin, nggak yang sampai jadi atlet, nggak. Jadi yang cuma kayak buat hobi weekly training aja gitu ya, yang seminggu sekali. Kayak cuma buat kayak ngelepasin ini aja lah, ada olahraga. Soalnya kebetulan saya nggak suka olahraga lain. Kayak bulu tangkis, main bola gitu, saya nggak bisa dan nggak terlalu suka gitu. Iya, iya, iya. Sukanya ya olahraga bela diri ini. Bela diri ya? Iya. Akhirnya ikut taekwondo dan waktu itu ada seminar muay thai. Pengenalan muay thai di Purwakarta. Saya ikutan, nah, dan disitu kayak saya ngerasa kayak, wah ini kayaknya cocok nih gitu kan. Bisa mukul, bisa nendang, bisa ikut, pokoknya bisa segala macem. Iya, iya. Ikutan muay thai, disitu saya mulai serius. Dari yang awalnya saya ikutan taekwondo seminggu sekali, saya latihan seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu. Sampai akhirnya saya ikutan pertandingan member to member gitu antar camp. Iya, iya, antar camp ya. Dan akhirnya ada audisi, saya ikut audisi. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Audisi One Pride ya? Audisi One Pride ya. Oh, iya, iya. Awal tuh 2014, apa, 2013 ya itu ya. Sekitar 2014. Audisi One Pride-nya? Audisi 2016. Awal 2016. Audisi One Pride itu bener-bener merubah hidup. Karena kalau nggak ada One Pride, ya mungkin saya nggak berubah gitu. Saya masih jadi kuli bangunan aja gitu. Masih jadi tukang yang, kalau disebutnya tuh, hirup Dina curug batur gitu. Kalau kata orang Sunda gitu. Artinya tuh, kerjaan gitu ada ditunjuk orang gitu. Kita tunjuk, ayo tuh angkat, pindahin. Ya mungkin sampai sekarang, saya masih ngelakuin hal yang kayak gitu. Bukan dalam artian pekerjaan itu buruk, bukan. Cuma dengan adanya One Pride, saya bisa mengangkat level diri saya sendiri. Bisa mengangkat harga berajat saya sendiri. Saya bisa mengangkat harga berajat keluarga juga gitu. Yang mana kami sekeluarga itu nggak terkenal karena pendidikan atau apa gitu. Tapi dengan adanya olahraga ini, dengan adanya One Pride, saya bisa punya prestasi gitu. Meskipun bukan dalam bidang akademik gitu. Karena saya memang rada kurang di akademik gitu. Jadi, dan alhamdulillahnya dengan adanya One Pride, saya bisa punya prestasi yang bisa saya banggakan gitu. Bukan cuma untuk keluarga desa, tapi seluruh Indonesia tahu gitu. Ya ini akademik, tapi ini MMA fighting akademik. Iya, iya, iya. Luar biasa. Emang cerita yang cukup ini ya, menyentuh kita ya. Dan inspirasi loh. Jadi Aib menjadi inspirasi banyak orang. Mulai dari awalnya dia belum menemukan diri dia. Sampai akhirnya dia bisa menemukan diri dia karena One Pride ini. Karena wadah ini ya. Bisa dimaksimalkan daripada kita bertarung di jalanan atau kita nggak jelas. Luar biasa. Nah, denger-dengar Aib juga menjadi suatu tumpuan di keluarga ya. Nah, hingga saat ini tujuan apa sih yang belum Aib capai itu dalam keluarga gitu? Kalau tujuan dalam keluarga banyak banget ya. Banyak banget. Adek saya juga masih kecil, dan saya juga belum nikah. Jadi masih banyak banget lah tujuan yang harus saya capai. Makanya harus kuat. Semangat ya. Waktu yang sekarang ini dipergunakan semaksimal mungkin ya. Iya, iya, iya. Masih banyak. Aib ini kan pernah dulu saya ngeliat waktu bertarung tuh ya. Bau dicopot, masih fight. Gitu. Saya luar biasa di situ, saya hampir tercengang. Ini orang luar biasa. Bau copot, tarik masukin lagi, terus fight lagi. Nah, itu pada saat itu proses pemulihan itu bagaimana gitu? Karena kan saya lihat cukup parah juga waktu itu ya. Dan ada nggak kesulitannya pada saat pemulihannya itu? Nah, kebetulan cerdaya yang salah ini, cerdaya bahu memang sulit buat sembuh ya. Bahkan sampai sekarang pun masih sering kambuh. Karena mungkin, dia kan aktif banget ya kalau baru kan, dipaket terus. Dan kalau dokter bilang harus istirahat sebulan, dua bulan, aduh nggak bisa. Jadi ya, mau saya tetap berjalan dengan keadaan yang udah aja gitu. Udah kayak gini gitu. Jadi harus lebih rapih lagi dalam melakukan teknik-tekniknya. Mungkin kalau orang lain bisa, oh bisa segala macam gitu. Kalau saya harus lebih hati-hati lagi karena mobility-nya kan jadi lebih terbatas. Jadi nggak boleh terlalu liar yang satu sisinya ya. Betul, betul. Jadi mesti dikontrol ya. Benar. Mesti diikat dengan kekuatan otot untuk menjaga supaya nggak lepas. Tetap balance ya. Tetap balance. Dikunci lah itulahnya ya. Dikunci. Karena ini cukup penting gitu ya. Bahwa kan tangan kan cukup penting ya. Di saat saya ngerasa semangatnya lagi turun atau gimana, karena saya sempat terpikir gitu. Sempat terpikir kayak, anjir kayaknya udah nggak cocok gitu untuk dilanjutkan gitu. Karena ini gini aja sakit gitu. Tidur aja bahkan bisa sampai ngunci gitu. Oh iya. Oh iya gitu juga. Jadi anjir apa gue harus berhenti aja gitu. Tapi di sisi lain juga, saya lihat temen-temen, lihat pelatih, lihat temen-temen masih tetap ngasih semangat. Dan saya juga ngerasa, saya belum dapet sesuatu yang bisa saya banggakan gitu. Iya, iya. Belum punya sesuatu yang bisa saya wariskan gitu. Maksudnya, saya mungkin, ini bahasa saya ya. Iya. Saya mungkin nggak bisa mewariskan kekayaan yang banyak gitu. Kepada anak atau cucu saya nanti. Tapi yang saya pengen bisa saya wariskan dan paling berharga, itu tuh pencapaian yang udah saya buat gitu. Jadi sebisa mungkin saya pengen mencapai setinggi-tingginya prestasi yang bisa saya raih. Supaya itu bisa saya banggakan kepada anak saya. Nih, Bapak juga dulu dengan semua keterbatasan, dengan semua kekurangan, saya bisa gitu mencapai. Ya, mencapai apa yang harus saya capai gitu. Kamu juga harus... Nah, pengen bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu. Menjadi super inspirasi buat anak, buat keluarga ya. Luar biasa sih. Kalau sedikit mengenai ini, kan ini kan di MMA ini ada stand-up fighting. Ada bantingan, wrestling-nya. Ada juga ground fighting, submission-nya. Ada jujitsu-nya. Nah, seberapa penting menguasai tiga faktor ini? Dan menurut Aeep, Aeep kan udah mempelajari semua nih. Pukulan, tendangan, bantingan, grappling di bawah submission kuncian Aeep. Mempelajari. Seberapa penting dan berapa porsinya menurut Aeep di masing-masing ini? Penting banget. Sangat penting ya? Penting banget. Sangat penting. Dan justru sekarang tuh karena memang banyak juga lah para pengamat yang menilai bahwa Ground saya tuh memang kurang bagus. Awalnya saya dulu memang males banget. Mentalnya beda banget. Kenapa sih? Kok males? Capek. Capek. Iya, iya. Ground itu. Kalau kita striking ya. Kalau kita adu boxing, adu pukul, adu tendang. Kalau saat kita udah mulai ngerasa lelah, ya kita tinggal atur jarak. Atur jarak. Betul. Tapi main ground. Enggak bisa atur jarak. Enggak bisa. Kita, apa, pes kita lebih rentah sedikit aja. Kita udah, oh, enggak, 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 enggak. Langsung di posisi sama lawan. Langsung di posisi. Enggak bisa. Mending baru di posisi. Udah kena lock. Udah kena kuncian. Udah. Udah abis. Mau enggak mau saya harus belajar. Dan akhirnya saya belajar ground. Dan sekarang tuh saya kebetulan lagi suka. Kalau dulu mungkin saya cuma suka sebatas adu pukul, ya. Adu striking. Nah, kalau sekarang saya mulai suka. Kapan nih harus bisa take down? Kapan nih? Oh, udah mulai ini ya. Cari posisi. Udah mulai belajar. Proses lah. Udah, iya, iya. Mudah-mudahan saya bisa jadi versi AP yang terbaik untuk beberapa. Betul. Beberapa bulan ke depan lagi lah. Iya, iya. Jadi ini the most complete fighter nanti. Iya, harus. Nomor satu ini challenge yang luar biasa. Dan salah satu saya terus maju juga adalah Lamuncek Orang Sunama, Elmutec Kudumasagi. Dalam artian harus bisa semuanya. Dalam artian paham semua dan menguasai semuanya. Untuk olahraga ini. Misalkan untuk MMA. Otomatis kita harus menguasai semua teknik yang menunjang kemenangan dalam pertarungan MMA. Entah itu dengan wrestling bantingannya, entah itu dengan kuncian BJJ-nya gitu. Mau gak mau kita harus bisa. Gak bisa kita mengandalkan cuma nih pukulan gue kuat, pukulan gue kencang ini lu bakal kau. Gak bisa. Iya, iya. Karena memang ground fighting termasuk dengan takedown defense, termasuk dengan ground and pound, ataupun submission ya. Di bawah dengan kuncian ataupun cekikan. Itu kan berupa hal yang penting ya. Nah seberapa penting dan berapa persentase yang, berapa persentase dalam pertarungan MMA ini kalau menurut Aib? Kalau yang saya lihat ya, 70% itu ground fighting penting. Penting ya? Makanya kita bisa lihat kenapa MMA, atlet-atlet MMA Dagestan itu begitu mendominasi. Oh iya betul. Kenapa? Karena wrestlernya dia itu kuat. Luar biasa kuat. Luar biasa kuat. Dari situ saya belajar. Ada Kabib Nama Bomedov, ada Islam Makachev ya kan di situ ya. Betul, betul, betul. Dan itu salah satu pionir, salah satu contoh buat para fighter buat belajar. Kenapa mereka bisa mendominasi? Karena latar belakang wrestling-nya latar belakang. Jadi jangan takut capek ya? Iya. Mau gak mau harus belajar kan? Iya, gak perlu. Memang banyak orang yang merasa, aduh capek. Capek banget sumpah. Kenapa salah satu alatan, kenapa saya males latihan ground tuh. Tapi sekarang udah ditimpa. Sekarang udah mulai. Harus mencintai sih. Harus mencintai gitu. Begitu udah mencintai. Wah capek apapun. Ayo, prosesnya ini adalah yang paling penting. Betul banget. Jadi kita harus suka dulu sampai kita bisa mencintai. Ini teman-teman ada yang nanya nih. Lebih sulit move on dari mantan atau lebih sulit status sebagai featherweight champion nih. Ini teman-teman pada nanya nih. Lebih sulit move on dari mantan juga perlu proses. Perlu proses. Perlu proses. Semua orang. Tapi ini kan AIP ini ya. Untuk menjadi champion itu kan gak semua orang. Di MMA apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Apalagi di MMA begitu liar ya. Begitu banyak tekniknya. Begitu banyak aspek yang bisa kita pake gitu kan. Belum aspek skill, aspek mental. Aspek pikiran. Ada urusan ini, urusan itu. Kesehatan dan lain-lain kan. Itu terlalu banyak faktor X. Jadi memang ini support systemnya mesti luar biasa. Betul. Banyak hal. Kerjasama tim. Dan faktor-faktor X itu harus mesti dihadapi. Jadi memang untuk menghadapi ini gak sembarangan. Gak sembarangan. Butuh totalitas. Betul totalitas. Nah dalam diri AIP ini kan pasti ada sesuatu inspirasi. Ada sesuatu moto hidup. Atau apapun itu ya. Apa yang bisa AIP share buat teman-teman pencinta bela diri. Apa yang AIP ingin sampaikan ke mereka dalam hidup ini gitu. Saya akan mengatakan sesuatu yang udah merubah hidup saya gitu. Sebagaimana orang banyak tahu saya tuh berasal dari bukan orang yang besar dari dunia atletis gitu. Dalam artian bukan orang yang dibesarkan dari kecil dididik untuk menjalati bukan. Tapi buktinya saya bisa sampai di titik ini gitu. Bahkan saya bisa mengalami jadi juara. Jadi fighter. Jadi champion di kelas featherweight. Kalau ditanya apa rahasianya? Rahasianya adalah jangan pernah membatasi diri. Itu aja sih. Ada kesempatan, ambil. Ada relasi, deketin. Kita pelajari apa yang bisa kita dapat dari relasi itu kita deketin. Kita harus banyak belajar. Dan yang paling penting jangan membatasi diri. Itu aja sih. Luar biasa. Kita bisa jadi apapun yang kita mau. Asalkan kita punya tekad, kita punya kemauan, punya kerja keras. Dan punya etitude yang baik. Oh luar biasa. Sangat menginspirasi apa yang dikatakan AIP. Dan semoga bisa menginspirasi semua calon-calon petarung One Pride di seluruh Indonesia ini. Oke kalau gitu. Terima kasih Aeb sudah datang ke sini di podcast kita. Oke kalau gitu. Podcast ini bisa terselenggarah. Karena dukungan dari KPC. Dan juga dukungan dari IMP. Terima kasih Aeb Saifuddin. Kita akan bertemu di podcast berikutnya. One Pride MMA untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.